Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana keadaan kalian semuanya masih stabil stabil salam stabil buat kita semua semoga kita masih terus diberi kestabilan pola pikir, gaya hidup kesehatan serta ekonomi sehingga kita masih bisa berpikir, bertindak dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini nah, kali ini aku khusus akan membahas berbagai macam kata yang sudah mulai dilupakan oleh masyarakat kita masyarakat Indonesia gak dilupakan secara harfiah gitu ya, gak lupa bukan lupa secara harfiah, tapi mungkin lebih lupa ke makna dan penggunaannya sesungguhnya gitu, jadi kayak dia melupakan ini ada yang diganti dengan kata lain ada yang juga kayak dilupakan maknanya esensinya, substansinya dari makna kata ini gitu sebenarnya jadi lupa dengan maksud seperti itu karena banyak menurut aku sekarang kita sudah melakukan pergeseran-pergeseran yang ada yang positif banyak seperti internet segala macam itu pergeseran-pergeseran yang positif tapi internet media sosial juga memiliki dampaknya negatif seperti kayak kita kehilangan jati diri kita sendiri gitu kehilangan budaya dan apa ya yang sudah ditanamkan sama kita oleh para leluhur-leluhur yang ada di Indonesia jati diri Indonesia sebenarnya kita sudah mulai melupakannya gitu kalau menurut saya pribadi dan kata-kata apa saja yang sepertinya sudah mulai dilupakan oleh masyarakat Indonesia dan kita akan ngebahasnya dan dengan tujuan semoga kita kembali mengingat katanya dan maknanya sehingga kita bisa mempergunakannya dan melakukannya dengan baik dan benar sesuai dengan kodratnya kata ini gitu nah jika kalian merasa bahwa konten dan channel ini bermanfaat untuk kalian atau menambah informasi serta wawasan kalian silahkan klik tombol berlangganan atau subscribe-nya nyalakan loncengnya klik tombol like dan berikan komen-komen yang membangun kritik juga gak masalah tapi kritik yang harus disertai dengan sopan santun nah salah satunya itu yang mulai dilupakan sama masyarakat Indonesia terutama netizen Indonesia jadi apa saja kata-katanya yang menurut saya sudah mulai dilupakan oleh masyarakat Indonesia netizen Indonesia apa saja mari kita bahas di video ini ayo mari belajar bahasa Indonesia kita boleh bangga dengan bahasa asing tapi jangan asing dengan bahasa sendiri kata pertama yang menurut saya orang Indonesia sudah mulai melupakannya adalah kata tolong nah ini penting orang Indonesia gak lupa dengan dengan apa ya dengan bahasa tolong gitu dengan kata tolongnya orang pasti ingat tapi sudah mulai jarang digunakan oleh masyarakat kita untuk meminta sesuatu atau dalam percakapan sehari-hari gitu contohnya kayak kita mau minta tolong ambilkan sesuatu kita eh ambilin itu lah nah itu kayak menyuruh emang kita budak kan bukan jadi tolong budaya-budaya kesopanan dan kesantunan yang sudah ditanamkan para leluhur itu tetap dijaga jadi setiap kali kita mau meminta bantuan sama seseorang gunakanlah kata tolong nah tolong sendiri dalam KBBI memiliki makna bantu dia masuk kategori verb kata kerja jadi katanya bantu untuk meminta jadi meminta bantuan begitu teman-teman jadi kalau kalian ingin mengucapkan meminta sesuatu kepada seseorang baik itu yang lebih tua lebih muda atau yang kalian rasa derajatnya lebih rendah dari kalian atau bahkan lebih tinggi dari kalian ya gunakanlah kata-kata yang baik untuk meminta sesuatu tolong tolong ambilkan itu bisakah kamu menolong bisakah tolong aku bentar kerjain kerjaan ini dong tolong nah kan enak dengan kata tolong kita jadi bisa memperindah kalimat kita supaya orang lain yang menerimanya juga nyaman begitu itu aja terima kasih semoga bermanfaat nah kata yang mulai sudah dilupakan oleh masyarakat Indonesia lainnya adalah kata maaf nah ini ini yang mungkin sering kita jadi kekesalan kita ya sejak adanya kata baper nah orang-orang jadi kayak ngelupain makna kata maaf definisi kata maaf nah ini saya jelasin maaf maaf dalam KBBI artinya adalah pembebasan seseorang dari hukuman dalam kurung tuntutan denda dan sebagainya karena suatu kesalahan ampun dalam konteks meminta kemudian kedua definisi kata maaf yang ada dalam KBBI artinya adalah ungkapan permintaan ampun atau penyesalan ingat ya harus didasari dengan penyesalan ketiga definisi dari maaf dalam KBBI adalah ungkapan permintaan izin untuk melakukan sesuatu nah ini juga penting nih maaf itu juga didefinisikan sebagai ungkapan permintaan izin untuk melakukan sesuatu jadi kalau kalian mau melangkahi orang atau melewati orang maaf izin itu yang bener jaman selanang selonong selanang selonong dan maaf juga memiliki makna permintaan atas penyesalan permintaan ampun jadi kalau misalnya kalian menghina orang atau kalian melakukan sebuah kesalahan kemudian orang itu menyatakan ketersinggungannya secara langsung atau ketidaksukaannya terhadap keomongan kalian atau perlilaku kalian ya jangan bilang baper ah baper enggak kata yang benar adalah maaf dan ingat maaf itu harus didasari dengan rasa penyesalan karena banyak netizen sekarang bikin video klarifikasi maaf 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 hanya untuk menghindari diri dari hujatan dan hukuman bukan didasari atas penyesalannya gitu jadi ya itulah semoga kita kembali mengingat arti maaf kata maaf dan makna maaf serta kegunaan kegunaan kata maaf saya juga mohon maaf kalau misalnya kata-kata saya ada yang menyinggung gitu terima kasih semoga bermanfaat nah yang selanjutnya seringkali dilupakan oleh masyarakat Indonesia adalah kata utang ini juga sering dilupakan oleh orang-orang Indonesia masyarakat-masyarakat Indonesia netizen netizen Indonesia utang nah sebelumnya aku definisiin dulu utang utang menurut KBBI adalah uang yang dipinjamkan dari orang lain oke kita ulangi utang dalam KBBI memiliki pengertian uang yang dipinjam dari orang lain ingat dipinjam bukan dikasih jadi ketika Anda meminjam harap dikembalikan yang kedua nih definisi utang dalam KBBI adalah kewajiban ingat kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima gitu jadi setelah selain memiliki definisi uang yang dipinjam dari orang lain kalian juga memiliki kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima itu definisi dari utang jadi itu uang dibalikin jangan ketika ditagi sama orang yang punya piutang kalian malah yang berutang lebih galak gak ada ceritanya orang yang punya utang itu lebih galak dari orang yang mengutangi jadi ingat definisinya utang dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia utang itu artinya adalah uang yang dipinjam dari orang lain dipinjam bukan dikasih dan definisi lainnya kewajiban membayar kembali apa yang telah diterima jadi kalau kalian sudah menerima kalian punya kewajiban untuk membayarnya kembali itu definisi utang sebenarnya ingat semoga bermanfaat terima kasih nah kata selanjutnya yang menurut saya perlu dibahas adalah kata tersinggung nah orang gak gak lupa dengan kata tersinggung tapi kayaknya sekarang udah kebanyakan gitu udah terlalu banyak sehingga kadang mungkin menurut aku kita tuh lupa definisi atau substansi atau makna dari tersinggung itu tersendiri oke kita bahas ya terminologinya tersinggung tersinggung dalam bahwa KBBI artinya adalah satu tersentuh terjamah tersenggol tersentuh tuh hati perasaan gitu loh yang kedua dibicarakan sedikit dalam kurungnya sedikit yang ketiga makna kiasannya tersinggung memiliki definisi merasa disakiti dilukai dan sebagainya hatinya atau merasa difitnah dan sebagainya nah gitu kenapa aku pengen ngebahas tersinggung ini kalau menurut aku udah terlalu banyak orang nih dikit-dikit tersinggung dikit-dikit tersinggung sedikit-sedikit tersinggung gitu loh padahal mungkin dia tuh gak terlalu sakit hati gitu gak terlalu gimana-gimana jadi menurut aku tersinggung itu adalah boleh laku sesuai dengan kadarnya dan jika dilakukan di ranah media online maka selesaikanlah di ranah-ranah media online tidak perlu bawa-bawa undang-undang ITE jadi ketika kita tersinggung ya maksudnya kalau misalnya yang dilukai hati aja ya ya bukan aja sih maksudnya ya udahlah selesaikan dengan cara kekeluargaan aja dengan cara yang diajarkan leluhur-leluhur kita dulu gitu loh ya gak perlu sampai buat orang masuk penjara hanya karena ketersinggungan kita menurut aku tapi kalau jatuhnya sudah fitnah dan fitnah itu menyebabkan kita kehilangan hak-hak properti kita kehilangan pekerjaan misalnya atau kehilangan kepercayaan dari orang nah itu baru boleh kita lakukan secara-cara di ranah hukum yang disediakan oleh pemerintah kita lembaga-lembaga hukum kita begitu tapi kalau masih tersinggungnya merasa disakiti atau dilukai hatinya yaudahlah ya kita harus legowo dan memaafkan seharusnya kalau menurut saya sih ya kalau gak parah-parah kali tapi orang-orang juga harus itu tadi punya kata maaf maaf yang berasal dari penyesalan yang sebenarnya dan tidak mengulanginya lagi itu itu kalimatnya yang sebenarnya tidak diulangi lagi jadi tersinggung dalam KBBI memiliki pengertian tersentuh terjamah tersenggol dibicarakan sedikit dan kemudian memiliki pengertian lainnya merasa disakiti dilukai dan sebagainya hatinya merasa difitnah dan sebagainya itu adalah definisi tersinggung yang sebenarnya yang ada di dalam KBBI itu aja semoga bermanfaat nah kalimat selanjutnya yang pengen aku bahas adalah senang jadi aku tadi nyari-nyari aku kan gak tau apa lawan kata dari tersinggung jadi aku cari-cari di google ternyata semua referensi menyatakan bahwa lawan kata dari tersinggung adalah senang artinya orang-orang yang terlalu mudah tersinggung hidupnya kurang bahagia kurang senang hidupnya nah ini aku pengen ngebahas arti kata senang yang ada dalam KBBI senang senang dalam KBBI memiliki pengertian puas dan lega tanpa rasa susah dan kecewa dan sebagainya itu senang yang kedua memiliki arti betah nah ini dia betah yang ketiga memiliki arti berbahagia tidak kurang suatu apapun dalam hidupnya jadi kalau dia udah senang dia akan ngerasa gak ada kurangnya keempat suka dan gembira kelima sayang nah orang-orang yang senang dia akan memiliki rasa sayang yang lebih tinggi artinya dia memiliki sifat kemanusiaan yang lebih tinggi itu mungkin masalah kita yang keenam dalam keadaan baik itu juga masalah kita tujuh mudah serba mudah dan praktis jadi artinya senang itu memiliki tujuh makna yang ada di dalam KBBI puas lega betah berbahagia suka gembira sayang dalam keadaan baik mudah serba mudah dan praktis jadi lawan kata tersinggung itu adalah senang sehingga menurut saya orang-orang yang terlalu gampang tersinggung dan terlalu gampang marah-marah ini orang yang gak senang dalam hidupnya karena tadi depanisi senang salah satunya adalah merasa cukup atau sudah merasa memiliki seluruhnya dalam hidup nah ini yang jadi masalah kita kita tuh merasa kita tuh kurang ngajak kurang sehingga kita tuh gak sampai ke tahap senang hidup kita sehingga kita gampang tersinggung gampang marah-marah gampang menghujat gampang menghakimi gampang memaki dan gampang memenjarakan orang jadi menurut saya mari kita sama-sama senang-senang mari kita sama-sama berbahagia agar kita tidak gampang tersinggung dan memiliki kehidupan yang stabil cara pikir stabil memandang secara stabil dan kehidupan yang lebih stabil itu dia jadi itu adalah arti-kata senang semoga kita sampai di titik itu dan kita merasa bahwa hidup kita baik-baik saja dan tidak kekurangan apapun meskipun ya manusia gak ada cukupnya nah itu dia budaya seni merasa cukup itu penting itu aja semoga bermanfaat untuk kita semua mari kita bersenang-senang bersama-sama nah kalimat selanjutnya yang pengen aku bahas yang menurut aku sudah mulai dilupakan oleh sudah banyak dilupakan oleh orang kita orang Indonesia dan kita sendiri adalah kata terima kasih nah ini ini juga banyak tidak digunakan oleh orang-orang setelah mendapat bantuan setelah mendapat rezeki setelah mendapat apa ya hikmah dalam hidup orang-orang sering melupakan kata ini terima kasih ini aku jelasin terima kasih berdasarkan KBBI memiliki pengertian rasa syukur nah itu jadi kita merasa syukur merasa dibantu malah ucapkanlah kalimat terima kasih ketika kita bahagia melihat orang lain bahagia kita akan memiliki rasa syukur yang cukup ketika kita sudah senang sudah bahagia dalam hidup tidak gampang tersinggung lagi tidak gampang marah-marah lagi maka kita memiliki kecukupan rasa syukur sehingga mungkin kata-kata ini akan keluar dengan mudah dari mulut kita orang ngebantu kita ucapkan terima kasih orang baik ke kita kita ucapkan terima kasih bahkan untuk orang-orang yang mengkritik kita dengan baik ya maksudnya bukan gak harus sopan juga sih kritik itu gak harus sopan emang santan sopan santan kritik itu yaudah kritik tapi kalau kita menanggapinya secara positif dan mengambil hikmahnya oh mungkin iya memang contoh orang mengkritik konten saya oh kontennya jelek oh yaudah gak apa-apa maka saya akan bersyukur saya akan mengucapkan terima kasih karena sudah peduli sama konten saya dan kritikan itu akan menjadi sesuatu yang membuat saya ingin lebih baik lebih baik lebih baik begitu jadi ucapkan terima kasih itu mengungkapkan betapa cukupnya hidup kita betapa senangnya hidup kita dan betapa bahagianya kita sehingga rasa terima kasih itu akan selalu keluar dari mulut kita akan selalu kita ingat ketika ada orang-orang yang berbuat baik yang menolong atau bahkan yang mengkritik kita jadi jangan gampang tersinggung lagi tidak gampang marah-marah lagi tidak gampang memaki-maki lagi apalagi di media sosial sudah cukup lah hidup ini sudah cukup punya banyak keribetan keriwahan lebih baik kita santai-santai di media sosial bertawa-tawa bertanya-tanya mencari teman baru bukan mencari musuh rasa syukur diperbanyak bahagia diperbanyak rasa senang dipertinggi jadi terima kasih sudah menonton ini dan menyaksikan ini itu dia terima kasih menurut KBBI artinya adalah rasa syukur terima kasih semoga bermanfaat oke semuanya terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan video ini sudah mau menonton konten ini rasa syukur saya yang tidak ada hantinya kepada yang maha kuasa dan kepada orang-orang yang mendukung saya untuk channel dan konten-konten ini sehingga saya semakin bersemangat dalam membuat konten-konten lain yang semoga bermanfaat dan memenambah wawasan serta pengetahuan yang nonton jika kalian juga merasa hal yang sama dengan banyak orang lain yang sudah mensubscribe video ini silahkan klik tombol langganan atau subscribe klik tombol loncengnya supaya kalian bisa mengetahui update-update terbaru konten-konten saya kemudian like komen apa aja terserah mau mengkritik mau suka alhamdulillah kritik yaudah saya syukur terima kasih dan itu tadi kata-kata yang menurut saya sudah banyak dilupakan oleh orang kita orang Indonesia termasuk saya juga sendiri saya introspeksi diri saya sendiri juga saya mungkin juga sudah mulai banyak melupakan tidak menggunakan kata-kata ini lagi kata tolong tadi terus maaf terus kita juga akhirnya tahu apa arti utang dalam KBBI kemudian kita tahu apa makna sebenarnya dari tersinggung terus senang dan terima kasih tadi jadi semua kata-kata ini menurut saya sudah banyak tidak digunakan lagi oleh orang Indonesia dan semoga kedepannya kita semakin lebih baik di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini ayolah kita sama-sama kita bersatu bersama untuk bahagia untuk menciptakan bahagia kita sendiri untuk senang di dalam hidup untuk tidak gampang tersinggung untuk berterima kasih atas apapun yang telah diderai untuk apapun yang belum dirai untuk meminta tolong kepada siapapun yang siapapun yang meminta siapapun yang membutuhkan eh dan menolong siapapun yang membutuhkan atau memerlukan bantuan kita dan meminta tolong kepada siapapun yang menurut kita bisa menolong kita dan ucapkan kata maaf ketika kita mulai merasa telah menyakiti orang ketika kita merasa mulai menyinggung orang lain kata maaf dan maaf itu harus didasari dari penyesalan dan marilah kita juga saling memaafkan untuk kesalahan-kesalahan yang mungkin sifatnya melukai hati perasaan terhadap ucapan orang atau tingkah orang kepada kita serta yang terakhir bayarlah utang karena utang sudah jelasin tadi definisinya adalah kewajiban ingat ya kewajiban yang harus kita lunasi karena itu dipinjamkan bukan diberikan jadi jangan lebih galak dari orang yang punya duit yang kalian utangi dan akhir kata sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung dan suka dengan channel ini serta konten-konten saya terima kasih juga sudah subscribe terima kasih juga sudah like dan komen terima kasih juga sudah nyalakan lonceng dan terima kasih sudah nonton terutama dan yang belum nonton ayo silahkan konten ini akan membahas makna-makna dari kata-kata dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang telah menjadi bahasa Indonesia dan saya juga akan memperkenalkan banyak kosa kata dari suku-suku yang ada di Indonesia itu tujuan saya supaya kita sama-sama belajar saya belajar kalian juga belajar dan saya tahu dan kalian juga tahu serta kita semua mencintai kembali bahasa Indonesia karena menurut saya sudah mulai bergeser kecintaan kita terhadap bahasa kita sendiri karena kita lebih bangga kayaknya lebih keren dengan bahasa asing gak apa-apa itu hak kalian menggunakan bahasa asing atau kalian merasa keren dengan bahasa Inggris terserah tapi jangan sampai kita melupakan bahasa kita sendiri jadikan bahasa Indonesia jadi raja dan ratu di rumahnya sendiri itu aja menurut saya saya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata saya yang menyinggung atau kata-kata saya yang tidak berkenan itu hanya keterbatasan saya sebagai manusia karena kesempurnaan hanya mirip Allah dan under in the backbone bercanda kayaknya bercanda juga mulai dilupakan sama esensi orang-orang itu nanti dan menurut kalian kira-kira apa sih kata-kata yang sudah mulai dilupakan oleh orang Indonesia nah kalau mau tahu silahkan komen aja kalau kalian nonton sampai akhir dan mendengar kata-kata saya ini silahkan komen kata-kata apa kira-kira yang sudah mulai dilupakan oleh orang Indonesia nanti saya bahas kita cari di KBBI sama-sama oke itu aja akhir kata terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam stabil